Kenapa mau bilang kalau saya sirik, saya pitah, kafir, menyembah madu Saya mau minta madu Tinggal antum pilih Saya ambil madu atau saya ambil anak didik antum Allahu Akbar walillahilham Kemarin ada yang bilang kalau saya itu menyembah madu Kalau saya itu menyembah sarang madu, ngusrik Karena apa? Karena saya di gua ini, di kiran, di depan sarang madu dan madunya selalu keluar Saya dikatakan sirik Ya kan? Lalu sekarang kok ada yang minta atau cahat? Wah, udah seta Apa itu, Din? Wah, hebat sekali sirik, Munir Astagfirullahaladzim Nggak usah diem aja kok Astagfirullahaladzim Sudah, sudah ya Sampai di situ, saya perlihatkan Saya perlihatkan, kamu di situ? Saya perlihatkan, biar sampai... Kamu diam di situ? Saya perlihatkan, sesuatu hal yang sebenarnya tidak kamu pahami Ini berhubungan dengan Bashirah Ini berhubungan dengan hati Jadi kamu itu jangan petir, mau cotok, jomong-jomong Ada sesuatu hal yang nggak kamu pahami Assalamualaikum, 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 ya ahlimul khadami Dari sarang madu ini Hadir, hadir Wujud Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. 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 Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. 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 Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Al-Fatihah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bismillah Bismillah Alhamdulillah 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 Di malam hari yang berbahagia ini Kita semuanya Bisa bersilaturahmi Bertatap muka Semoga kita bisa doa Saling mendoakan Dan menjadi saudara setuluran Selawat-selawat Alhamdulillah Alhamdulillah Yang pertama Saya ingin Mengingatkan untuk diri Saya sendiri Dan juga Banja dengan semuanya Mari sama-sama Kita bersyukur kepada Allah Dengan sebenar-benarnya syukur Dengan cara Menggunakan nikmat-nikmat Allah Di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat Siapapun Yang bersyukur Kepada Allah Pasti akan ditambah La'ingsa kartum La'ajidanakum Siapapun Yang bersyukur Kepada aku Kata Allah Pasti Akan aku tambahkan Ini yang Mengatakan bukan saya Tapi langsung Allah Subhanahu wa ta'ala Dan apapun Yang disampaikan oleh Allah Itu pasti benar Pasti hak Dan jangan sampai Kita Menjadi orang yang Walain kafartum Jangan sampai Kita menjadi orang yang Kufur Karena orang yang Kufur itu Akan rugi Dunia dan akhirat Akan dilaknat oleh Allah Saudara-saudara Semuanya Begitu banyak Dan bahkan terlalu banyak Nikmat-nikmat Allah Yang diberikan Kepada kita Sehingga kita Tidak akan mungkin Mampu untuk menghitung Nikmat-nikmat Allah Contoh Nikmat melihat saja Sudah Berapa Juta Apa saja Yang sudah kita lihat Kalau suruh Menghitung saja Kita tidak mungkin mampu Belum lagi Nikmat gerak Bayangkan Ketika kita bangun tidur Tidur tidak bisa gerak Banyak loh Orang yang punya penyakit seteruk itu Mau bangun tidur saja Tidak bisa Kita bisa gerak Bisa begini Bisa begitu Itu nikmat Allah Yang luar biasa Kita bisa gerak itu Jadi Jangan sampai Kita itu Hanya karena Berkurangnya Satu nikmat Lalu kita itu Menghilangkan Nikmat-nikmat Allah Yang lainnya Jangan hanya Karena Mungkin kita Kurang uang Lalu kita Mengkufuri Nikmat sehat Nikmat melihat Nikmat berbicara Dan lain sebagainya Ingat Ketika kita Bisa duduk Ketika bangun tidur Itu Adalah nikmat Allah Yang luar biasa Bisa jadi duduknya Kita Ketika kita bangun tidur Adalah duduk Yang sangat Diharapkan oleh Banyak orang Yang pengen bisa duduk Seandainya Orang itu Punya mobil Punya rumah Punya sawah Punya jabatan Pasti akan diberikan Asalkan Dia bisa duduk Nah kita yang Bangun tidur Bisa duduk itu Pernah tidak kita bersyukur Lebih banyak kita itu Kufur Sudah mikir ini Sudah mikir itu Makanya ada Sebuah kalimat yang pendek Tapi sangat luar biasa Kalau menurut saya Itu Alhamdulillah Jadi ketika kita bangun tidur Jangan ngomong apa-apa Jangan mikir apa-apa Kecuali mengucapkan Alhamdulillah Hirobil Alamin Belum lagi nikmat yang lainnya Ketika bangun tidur Bisa langsung berdiri Bisa langsung berjalan Berjalannya kita ini loh Bisa jadi adalah berjalan Yang sangat diharapkan Oleh orang setruk Yang pengen bisa jalan Nah kita yang bisa jalan Itu jangan mikir Yang bagaimana Bagaimana Kita bangun tidur Bisa langsung makan Makannya kita ini Bisa jadi adalah makanan Yang sangat diharapkan Oleh banyak orang Yang kelaparan di luar sana Saya dulu di pondok itu Untuk makan itu Kayak ayam Kalau Ada makanan itu Buat rebutan Belum lagi saudara kita Yang di jalan Belum lagi saudara kita Yang gak punya uang Untuk makan Ya saya itu pernah Ya Kelaparan Ngajak anak saya ya Yang namanya Siva itu Saya ajak ke Alfa Untuk Belimi lah Nemenin saya Nah kalau si Siva masih kecil itu Ngambil Itu loh Coklat yang bunder itu loh Apa namanya Coklat bunder itu loh Kinder Joy Ya sudah diambil loh Ya aku Ya akhirnya Minya tak kembalikan Aku gak jadi belimi Waktu itu saya kelaparan Saya beliin Makanan anak saya itu Ini kenangan indah saya itu Jadi Bersyukurlah kamu Bersyukurlah kita Karena Ketika kita bersyukur Nikmat kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu pasti Sama kayak semuanya Antum dikasih baju Baju itu kamu gunakan untuk Hal-hal yang baik Pasti yang ngasih itu Kalau semuanya kamu dikasih sama ibumu itu Pasti kamu gak minta pun juga dikasih lagi Tapi kalau kamu dikasih baju Terus bajumu itu Gak gunanya buat keset Kira-kira yang ngasih mau itu Yang ngasih kamu itu mau ngasih lagi gak Gak bakalan Kalau kamu gak bisa menghargai Kamu punya nikmat sehat Punya mulut Punya mata Gunakan untuk hal yang baik-baik Jangan untuk maksiat Kamu bakal kena laknat nanti Itu oke Dan yang kedua Sallallahu wa ta'ala Semoga tersalurkan Selalu kita istokomahkan Walajudungan kita Habibina wa nabiyana Muhammad Sallallahu wa ta'ala Yang telah Membawa kita dari alam yang gelap kulitah Menuju Alam yang terang-benerang Amin Ya Rabbul Alamin Siapa orang yang menyibukkan dirinya dalam kebaikan Maka dia akan dijauhkan dari kemaksiatan Dan siapa orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan Maka dia akan ditarik ke dalam kemaksiatan Nah saudara ku semuanya Alhamdulillah Malam ini Ya jujur sajalah Saya itu jualan madu Gak perlu ada yang ngaling-ngaling tau Jualan madu Jualan madu Bagi panjen dengan yang mau pesan silahkan Nah selain madu Yang berupa madu Yang diminum Ini juga Nanti saya kasih amalannya Yaitu ada amalan namanya Amalan Asmaul Haq Amalan Asmaul Haq itu Amalan Seperti Ismu Atom Yaitu amalan Ilmu Hikmah Yaitu ilmu Asmaul Haq Sebenarnya ada jurusnya Ada tenaga dalamnya Dan sebagainya Tetapi yang jelas Panjen dengan Ya yang membeli madu ini Nanti sekalian saya isi Saya asma dengan Asmaul Haq Nah Tujuan saya kenapa? Karena saya pengen banyak orang yang juga dikiran Atau mengamalkan amalan Asmaul Haq ini Seperti itu Nah amalan Asmaul Haq ini Saya tidak mau menceritakan fadilahnya dulu Saya tidak mau menceritakan Oh ini untuk apa? Bagaimana? Tidak saya tidak menceritakan Seperti itu dulu Karena saya tidak mau Panjen dengan Ketika mengamalkan amalan ini nanti Terfokus pada fadilahnya Sehingga mengurangi Lilahnya Mengurangi ikhlasnya Gitu Yang jelas manfaatnya luar biasa sekali lah Amalan ini Karena amalan ini intinya adalah Likir Ismuntad Yaitu Asma Allah yang Haq Likirnya itu Allah, Allah, Allah Dan nanti ada Amalan yang bunyinya Waliyat alataf alif lamrim kabha'ya'a'im zinkof Nah seperti itu Itu Amalan ini seperti amalan Tunggung mogok lah gitu Intinya ada orang yang mau mendalimi Insya Allah tidak jadi Termasuk diri kita Mau mendalimi diri kita Insya Allah tidak jadi Ketika kita sering mendikirkan Asma ini Nah nanti bagaimana Amalannya Ya Panjen dengan Mahatnya beli madu dulu Nanti Dapat ijazah Kenapa Ya saya itu jujur ya Boleh tanya santri-santri saya Setiap saya ketemu Kiai Saya itu pasti Ngasih uang Tapi saya nggak ngomong jeneng Harus ngasih uang ke saya loh Nggak Ini adab saya sih Adab saya sebagai seorang santri Memang dari dulu Selalu Di Disampaikan Bagaimana caranya Menyenangkan Kiai Itu Itu saya Jadi itu ketemu Setiap ketemu Kiai Pasti ngasih uang Nah itu adalah Adab saya Itu adalah Ahlak saya Begitu Jadi jangan Panjen dengan Itu heran Kalau ada Kalau saya ketemu Kiai Saya ngasih amplop Atau ada Kiai dikasih amplop Itu jangan sampai gitu Wah Kiai hubudunya Enggak Enggak begitu Kalau saya belum ngaji kitab Alim muta'alim sih Kalau ngaji kitab Alim muta'alim Paham Kalau sebenarnya Salah satu adab kita Ketemu seseorang itu Kita harus menyenangkan Nah seperti itu Nah Yang jelas Saya Hanya jualan madunya Enggak jualan manfaatnya Kalau manfaatnya Semuanya Saya pasarkan kepada Allah Ini ihtiannya saja Ihtiannya Dan selainnya Hanya sebatas Apa ya Pemanis saja Yang jelas Saya hanculan madunya Dan Nanti ada amalannya Namanya Amalan Asmaul Haq Bagi Panjen dengan Yang mau mengamalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini madunya bawa ke belakang sana Ini madunya bawa ke belakang sana Yang bilang kalau Saya sirik Saya Bid'ah Kafir Menyembah madu Itu Saya mau Minta madu Tinggal antum pilih Aduh Saya ambil madu Atau saya Ambil anak titik antum Aduh Allahu Akbar Walilah ilham Kemarin ada yang bilang Kalau saya itu menyembah madu Kalau saya itu menyembah sarang madu Aku mengusrik Karena apa Karena saya Di gua ini Likiran Di depan Sarang madu Dan madunya Selalu keluar Saya dikatakan sirik Ya kan Loh sekarang Kok ada yang minta Ini kan media Udah ambil aja Allah Muhammad Aduh Kemarin ada yang bilang Ini sirik Ini bid'ah Nah kalau sekarang Malah ada yang mau minta Ibi atau Guys Ya Allah Ya Karim Astagfirullahaladzim Innallahu Furuhimla Khaulawalaku Wa Taillabillah Kalau Panjirinkan Pengen Dapet madu Kayak gini Ya Panjirinkan Riyatoh lah Biar dapet Madu Dari alam guaib Kayak saya Gitu Bukannya sampai malah Marah 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 Bilang musrik Gak taunya Minta juga Yes Yes Astagfirullahaladzim Dikasih Ambil Eh Orang itu Bukannya tau malu Minta gak dikasih Kok mau ngambil Ya minta gak dikasih Ambil Gini aja loh Sampai kasih amalannya Silahkan sama Riyatoh Kalau memang Dampan itu dapduduh Dapet pulungnya Nanti juga dapet madunya Gitu loh Jangan langsung ngambil Ngombal ngambil Allahuakbar Allahuakbar Tama itu Udah ambil aja yang ada Udah Udah Allahumma suli'ala Muhammad Astaghfirullahaladzim Alhamdulillah 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 Udah ambil aja lah Biar saya jaga di belakang Wah Udah secak Apa ikutin? Wah 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 Hebat sekali sihirmu ini Astaghfirullahaladzim Mau saya diem aja kok Saya tak kedep sana ajalah Selawatan aja Assalamualaikum Tidak Baiklah Tidak 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 Astagfirullahaladzim 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 Makanya kalau bukan hakmu Apa itu? Kalau bukan hakmu Jangan kamu mau mengambil Ini dari alam gaib Ada yang jaga Dengarkan saya Diam dulu Kamu itu kalau bukan hakmu Kalau bukan jatahmu Jangan ngambil Punya orang Kamu gak tahu kalau ini dari Alam gaib itu pasti ada yang jaga Ada dari jalur gaibnya Ada penjaganya Begono Kamu itu katamu Kamu kiai tapi basirohmu gak tahu Tidak 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 ada yang terjadi Alam mahal muhammada wa'ala Alam mahal muhammad wa'ala iyalah kering kering kasihan amat sih hidup lu lu mending diperbanyak riadahnya dipersihi hatinya kholwat, ujalah menyendiri banyak dikir sama Allah nanti bukan kamu yang mengejar dunia dunia yang mengejar kamu kalau kamu menuruti hawa nafsu seperti ini hanya pengen viral pengen masuk youtube saya astagfirullahaladzim 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 allah wakil sudah sudah ya sampai disitu saya perlihatkan saya perlihatkan kamu disitu saya perlihatkan biar saya men kamu diam disitu saya perlihatkan sesuatu hal yang sebenarnya tidak kamu pahami ini berhubungan dengan bashiroh ini berhubungan dengan hati jadi kamu itu jadi kamu itu jangan mau cotok ada sesuatu hal yang tidak kamu pahami bismillahirrahmanirrahim rasulullahaladzim Allahumma salli ala syaidina Allahumma salli ala muhammad wa ala alaih syaidina muhammad kama salli ta'ala syaidina ibrahim wa ala alaih syaidina ibrahim wa barik ala syaidina muhammad wa ala alaih syaidina muhammad kama barokta ala syaidina ibrahim wa ala alaih syaidina ibrahim fil ala mina inna kahamidu majid assalamualaikum assalamualaikum ya ahlimul khadami dari sarang matu ini hadir hadir wujud ala 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 al selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Semoga Allah selalu Membalas kebaikan panjangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Jadi Panjangan sebagai khotam Sebagai penjaga Dan panjangan juga bersama dengan Di jalur gaib yang lainnya akan Menjaga Dan juga akan mendatangi orang yang juga Mengamalkan dan juga yang meminum madu ini Semoga panjangan Selalu dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Madu suhu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Kiainya Langsung lari Yaifahmi tadi loh Langsung lari Yang kiai kok Sebenarnya pintar membaca Sama dongeng Tapi hatinya penuh dengan kebencian Astaghfirullah Astaghfirullah Wa lalati Wa laha illallah Wa laha illallah Wa laha illallah Wa laha illallah Alhamdulillah Saya beritahukan Untuk panjang dengan semuanya Saya Memahari Madu ini Hanya Lewat Akun YouTube saya Saya Tidak pernah Menjual Media-media saya Lewat siapapun Entah itu lewat santri saya Ataupun Lewat siapapun Jadi Untuk menjaga kemurnianya Saya Hanya menjual Madu Lewat Akun YouTube saya Tidak lewat Akun YouTube siapapun Dan nomor rekeningnya Itu hanya atas nama saya Dan nomor adminnya Hanya Tiga ini saja Onggo panjang dengan Yang mau pesan Silahkan Dan yang jelas Saya Hanya pakai Nomor rekening atas nama saya Jadi siapapun Entah yang mengaku Santri saya Entah yang mengaku Siapapun itu Jika Menjual media Tetapi Nomor rekeningnya Bukan atas nama saya Itu penipuan Tepat Nomor rekening saya Tepat Hanya atas nama saya sendiri Yaitu Samsuddin Dan nomor rekeningnya BCA D 090 1315221 Atas nama Samsuddin Jadi panjang dengan Jadi panjang dengan Monggo Kalau mau pesan Hanya lewat akun youtube ini Saya tidak punya facebook Tidak punya instagram Jadi hanya lewat akun youtube ini Dan Nomor adminnya ada di Di sini Dan nomor rekeningnya Hanya atas nama saya Nonton Selalu jaga iman Jaga amal Dan jaga hati kita Supaya hidup kita selamat dunia dan akhirat Selalu berpegang teguh kepada tali Allah Jalankan sholat Amalkan sholawat Berbakti kepada orang tua Baik kepada sama Dan juga cinta kepada negara Ketika mengamalkan amalan Niatkan untuk mencari Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Nanti Madu ini Sekalian juga Panjang dengan mendapatkan Asma ulhaq Jadi selain mendapat madunya Juga dapat ilmunya Dan juga nanti ada Kitabnya Ada panduannya Silahkan diamalkan Dengan istiqomah Niat Untuk mencari Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Monggo Saya persilahkan Semoga bisa memberikan manfaat Untuk panjang semuanya Baik piriyah Maupun Wanita Tua Ataupun muda Semuanya Diperbolehkan Untuk Hidu madunya Murah 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 Hanya Satu juta saja Oke Walaupun sebenarnya Kalau saya mau jual Lima juta Sepuluh juta Pasti laku Cuman Saya pengen Ada banyak orang yang mengamalkan Amalan asma ulhaq ini Karena manfaatnya Sangat luar biasa Oleh sebab itu Saya jual sangat murah sekali Oke Selalu pikiran teguh kepada tali Allah Jadikan sholat Amalkan sholawat Berbakti kepada orang tua Baik kepada sama Dan cinta kepada negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati